Imamah atau sorban kesayangan dan jejak kaki Rasulullah ada di kota Pontianak. Sorban dan jejak kaki Rasulullah tersebut hadir di kota Pontianak bersama dengan 33 artefak lainnya dalam agenda pameran artefak rindu Rasulullah. Selain sorban kesayangan dan jejak kaki Rasulullah ada juga dalam pameran ini rambut Rasulullah, janggut, siwak, tongkat, hingga panah Rasulullah dan masih banyak lagi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak M. Firdaus. Silahkan Rekan Firdaus. Terima kasih Rekan May, selamat siang Tribuner. Memang seperti yang disampaikan tadi bahwa imamah atau sorban kesayangan bahkan hingga jejak kaki milik Rasulullah tiba di kota Pontianak sejak tanggal 5 November 2023 kemarin. Imamah ataupun sorban dan jejak kaki Rasulullah tersebut datang ke Pontianak dalam rangkaian pameran artefak Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang digelar oleh Pondok Pesantren, Tafis Milenial Askop dan Mariam Kulit Pontianak. Kegiatan ini dalam agenda untuk memperingati milat atau hari jadi Pondok Pesantren tersebut. Kegiatan pameran ini dilangsungkan di Pontianak Pontian Center setiap harinya hingga tanggal 10 dan pada hari puncak akan dilakukan milat maulid akbar dan salawatan akbar yang akan dihimpin oleh Habib Soha. Selain imamah ataupun sorban dan jejak kaki Rasulullah tersebut ada pula artefak-artefak lainnya yang dibawa langsung dari museum Rasulullah yang ada di Malaysia. Kemudian ada pun artefak-artefak tersebut seperti rambut Rasulullah, seperti janggut, kemudian tongkat, dan ada juga pedang, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Ini total ada 35 artefak yang dibawa ke Pontianak, tidak hanya milik Rasulullah, tapi juga para sahabat-sahabat lainnya. Bahkan ada juga semacam kain penutup makam Rasulullah yang sudah lama dipakai, namun saat ini sudah diganti begitu. Kemudian kegiatan ini juga akan dilangsungkan kembali di Kabupaten Ketapang setelah di Kota Pontianak di tanggal 10 itu berakhir, kemudian dilanjutkan di tanggal 11 hingga selanjutnya itu ke Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ustadz Lutfan, pengasih pondok santren Tafid Wilaniel Askop, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kecintaan santri-santrinya, bahkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk terhadap kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangkaian untuk menciptakan kebersahan di Kalimantan Barat dan di Kota Pontianak khususnya, terlebih menghadapi tahun-tahun politik 2024, semoga kegiatan ini membawa pesan damai terhadap seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga dihadiri setiap hari oleh seluruh masyarakat dengan biaya masuk itu Rp125.000 tiketnya, kemudian biaya yang dikeluarkan itu digunakan untuk donasi dan lain sebagainya. Selain itu, Kepala Kantor Kemenang Kota Pontianak mengatakan kegiatan ini saat berkunjung ke pameran, beliau mengatakan bahwa kegiatan ini membawa kebersahan untuk Kota Pontianak. Dan setiap pengunjung yang datang ke Kota Pontianak, yang datang ke pameran ini disebutkan mendapatkan kebersahan dan rezeki yang melimpah karena dapat kesempatan berkunjung dan melihat langsung artefak-artefak keninggalan Rasulullah ini. Jadi, artefak-artefak tersebut bisa kita foto, bisa kita cium dan lain sebagainya karena memang pameran ini dibuka luas untuk seluruh masyarakat. Kata Ustadz Lutfan tadi, beliau menyampaikan bahwa apabila di museum-museum ataupun di tempat-tempat lain yang terdapat artefak Rasulullah, kita tidak bisa bebas untuk mengeksplore artefak-artefak tersebut. Namun, kebersahan untuk seluruh yang ada di Kota Pontianak untuk kesempatan datang ke pameran tersebut, mereka dapat mencium foto bersama dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Sekian, Rekan Firdaus. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.